Kalau-kalau ini lagunya sinom Walangsungsang tinotoran Sesanti sehdatul kafi Sedaya uskalaksana Deduku kebon pesisir Kari don ring yang widi Praptanirat Ring lemah ungku Dumugi merengli tanah Katelah caru banegi Pan sedaya Kasampurnan Yakara hajan Mungkin udah disini lama juga Gak tau pernah denger syair kayak gini gak Atau orang sergul begini gak Jadi Yang namanya wali songo dulu itu Ketika mengajarkan Islam Belum kenal kitab-kitab gitu Medianya melalui media seni Secara culture secara budaya Makanya Wali songo itu Tidak meninggalkan kebudayaan lama Hanya substansinya Dan prakteknya Diselaraskan dengan Islam Lagu-lagu Gending kayak Macapatan itu Semuanya punya pulau shopee Lagu yang pertama Biasanya disebut Mas Kumambang Mas Kumambang itu Dari Perkataan Masihku Ngambang-ngambang Artinya itu Kita belum tahu Bayi yang ada di perut Rahim ibu itu Laki-laki atau perempuan Karena belum ada SG pada waktu itu Nah Setelah Mas Kumambang Baru kita tahu Bayi itu Lahir laki-laki atau perempuan Ketika mijil Lahir Ceprot Eh enak Eh enok Eh udah Ibaratnya Laki-laki ini perempuan Setelah mijil Ceprot Setelah nyeprot Lagu itu Kinanti Kinanti itu artinya Menanti Mengharap Setiap orang tua Yang ketika Melahirkan Anak itu mengharap Kapan ya anak saya itu Bisa ngomong ABC Papa Mama Siapanya Waktunya anak saya itu Bisa lari-lari Bisa jalan Menanti Nah kalau udah gede Memen nanti Pengen menjadi anak yang berguna Yang bisa Mengharumkan nama keluarga Nama marga Nama para leluhur Terutama negara juga Itu Kinanti Setelah Kinanti Baru Mencapai Yang namanya Masa Ini Masa Sinong Masa muda Masa muda Masa muda Lagu yang saya Bilang itu Sinong itu adalah Lagu pemuda Lagu pembaharuan Kenapa tadi lagunya Sinong Karena berbuat sesuatu itu Yang melakukan orang muda Nah Setelah mengalami Sinong Baru Sebagai manusia yang normal Entah laki-laki Entah perempuan Dia Mengalami Apa Mengalami sebuah fase Yang Yang namanya Asmarandana Seneng pada lawan jenis Seneng pada lawan jenis Udah ini capek banget ini orang Wah ini montok banget Itu asmarandana Kita mengalami itu Nah Sudah Ketika Pada masa-masa itu Ada dua pilihan biasanya Kalau seneng cewek Seneng banget Asmarandana itu Bisa Seneng sama Perempuan Atau gila ilmu Gua mah Nanti aja Mau dinikah kamu Kalau sudah S2 Kayak di ini Itu asmarandana nya Pada ilmu Makanya Asmarandana itu Pelajarannya adalah Pelajaran-pelajaran ilmu Kayak tadi tuh Itu Apa namanya Apa Setelah itu nantinya dang-dang gula tuh Ada pelajaran-pelajaran ilmu Kayak tadi yang Bismillahirrahmanirrahim Itu lagunya dang-dang gula Beda Dang-dang gula itu Mewajang masalah ilmu Masalah hal-hal yang Buat kita kembali Dan lain sebagainya Nah Ketika orang sudah Mengkaji ilmu Tahu teori-teori fruit Tahu teori ini Tahu ini Orang itu Akan mengalami Gambuh Uga iya Uga mbu Tidak tahu begini Atau bagaimana Karena teori banyak Agak gamang disitu Tidak mantep Nah Apalagi zaman sekarang Ada hoak Orang yang mempunyai Pemahaman jihad Nasionalisme Ada berita yang gak pas Itu akhirnya nanti Orang itu akan terpengaruh Cenderung Perbuatannya itu Pangkur Ya nyimpang Ya mungkur Kalau salah Bersenderung Berbuat salah Bapak Menurutnya akan Nyimpang dan Mungkur Nyimpang dan Membelakangi Kebenaran Nah Kalau sudah Sudah itu Itu berlangsung Sampai nantinya Megatru Sakaratul maut Dan sampai akhirnya Kita memasuki Fase Pocong Atau Pocong Itu tuh lagu Semuanya Ada pelajarannya Nah Kayak tadi kan Walang Sungsang Tinotoran Seorang Satria Gagak Perkasa Dari Kerajaan Kajajaran Putra Prabu Siliwangi Kalau di Indonesia Bernama Pangeran Walang Sungsang Tinotoran Bekerja Bayangkan Pangeran itu Biasanya nyata Edah Tetapi Pangeran Walang Sungsang itu Tinotoran Mau bekerja Bekerja apa Untuk Membuat padukuhan Membuka hutan Menjadi sebuah Yusun atau desa Untuk apa Mengembangkan agama Nah Ini nih Tidak ujuk-ujuk Pasti ada yang merintah Sesanti Sehzatul Khafi Diperintah oleh sang gurunya Yang bernama Sehzatul Khafi Walang Sungsang Muridku Rektornya Gitu merintah Kamu sudah kuliah Sama saya Paham agama lahir batin Kamu harus tahu Sesungguhnya ilmu Agama itu Tidak selesai Di meja seminar Simposium Tapi harus Diaplikasikan Dipraktekan Supaya ada Buahnya ilmu itu Sekarang kamu Perintahkan Bikin Pedukuhan Siarkan agama Islam Karena Islam itu Ada kewajiban tablik Islam itu bukan Untuk kita sendiri Untuk jamaah Tuh Sedaya Wiska Laksanan Karena itu Murid yang baik Yang menurut Apa yang diperintahkan gurunya Dilaksanakan Dilaksanakan Dedukuh kebun pesisir Membuat Pedukuhan Di pinggir laut Yang kemudian Dan bernama kebun pesisir Kak Ridon Merang Yang Widi Dengan Ridonya Yang Maha Kuasa Kenapa Yang Widi Karena waktu itu Masa transisi Belum Islam Baru di bawah Islam itu Yang Maha Kuasa Praktanira Ring Lemah Wungkuk Datanglah Sang Pangeran itu Ke sebuah daerah Yang bernama Lemah Wungkuk Lemah Wungkuk tuh Di pinggir laut Ada tanah yang menonjol begitu Yang nantinya Buat Apa namanya Menjemur Udang Katalah Caru Baneki Yang kemudian Lama kelamaan Terkenal dengan Nama Cirbon Karena Industrinya Pansedaya Kesampurnan Yakara Harjan Semua perintah gurunya Sudah dilaksanakannya Dengan taat dan sempurna Dan masyarakat Yang menduk Ada di duku itu Mengalami kesejahteraan Jadi spirit bahwa Walang Sungsang Berguru Anak Siswa harus taat Pada guru Itu ditanamkan nanti Disini Kalau orangnya Dari luar ini Ya kita nantinya Transit ke bahasa Indonesia Kayak tadi Oh itu Itu Sinong Kalau tadi Jangda Gula Yang Kokong Buka tuh Jadi Ya tergantung nanti Disananya Ngesetnya Seperti apa Gitu Kalau Kalau Beliau Covidnya gede Saya melapar Seberdaya manusia Karena saya tahu Seberdaya manusia Model sini tuh Ini Jadi Kesitu Buka lagi Satu lagi Saya dulu pernah Zio oh ya Nah Ke Sunan Burung Jati Nah itu masalah yang sering ditanya lalu ada satu tempat yang saya perasaan nyaman di situ tempat itu diseberangnya Sunang Bungi Jati seberangnya naik ke atas di seberang ini jalan Sunang Bungi Jati ke kiri ini di kanan jalan jalan besar kita masuk Sunang Bungi Jati kan belok kiri ini sebelah kanannya naik ke atas ada di atas ada makom di atas kalau di luar kompleks Sunang Bungi Jati kan kalau jalan belah ke kanan Sunang Bungi Jati ke kiri Sunang Bungi Jati oh iya ya itu nah itu Senur Jati yang tadi diceritakan yang kanannya yang sebelah kanan iya Senur Jati itu kan ada sumur juga disitu kan sumur Jalatunja sumur Pegang Pati iya itu sejarahnya katanya itu apa Seh Datul Tafi iya Seh Datul Tafi Senur Jati itu asal usulnya silsilahnya itu dari mana ada beberapa pendapat karena yang saya tahu hanya orang banyak cerita tentang Seh Gunung Jati berikut dengan ajudan-ajudannya atau pembantu-pembantunya dan keluarganya dan terus kesininya tapi sementara Seh Gunung Jati mendapatkan ilmu atau apa Seh Datul Tafi yang katanya gurunya saya enggak banyak dengar gitu jadi nama lainnya disebut Seh Idafi Mahdi karena dia itu berdiam di gunung atau bukit disana juga banyak pohon jati zaman dulu cerbun itu muka saya jati orang menyebutnya Seh Nur Jati atau Seh Nurul Jati nah beliau inilah orang atau wali yang sejaman dengan Seh Kuro di Kerawang dalam beberapa naskah disebutkan bahwa beliau itu adalah bagian dari para penumpang Ceng Ho yang singgah disini dan tidak kembali versi lain mengatakan beliau adalah dari Tanah Arab keturunan dari Tanah Arab Tanah Arab dan ada satu versi mengatakan dari kapal Ceng Ho yang turun Haseh Hasanuddin turun di Pulau Batak Rawang kemudian namanya karena mengajarkan mengaji dikenal sebagai Sheikh Uroh Sheikh yang mengajarkan bacaan nah terus ini saya Idovi Mahdi di Gunung di Gunung Jati karena tempatnya di Gunung Jati dia dikenal sebagai Sheikh Nurul Jati guru yang menyinari bukit Gunung Jati karena disana juga diatasnya ada pusat bumi ke bawah lagi ada gua orang juga menyebut dia itu Sheikh Zah Tel Kahfi Sheikh yang menghuni gua karena dia sering berkolwak disitu jadi semua itu nama tuh bisa dijelaskan nah sebetulnya beliau ini kalau narik ke atas tadi karena gurunya Pangeran Walang Sumsang beliau adalah bapak pendidikan Islam pertama di Cerbon makanya namanya disemakan kepada sebuah IIN IIN saya ngerjati disini nah seperti itu nah turun temurun akhirnya tadinya ibu kotanya disitu jadi disana ada pusat bumi konon di pusat bumi itu dulu itu pusat bumi itu adalah fondasi daripada mediusuar yang dibuat Cengko pada tahun 14-15 ya memang iya kalau sekarang datang kesana masih bisa melihat cuman ini hujan kalau nanti kesini lagi kita bisa jalan-jalan kesana nanti kapan kalau ada umur ada rejeki aslinya belum kalau kalau di sejarah kita tidak berani mengatakan asli atau tidak tetapi kita harus mengatakan dari sumber ini begini dari sumber ini begini yang penting orang tua itu menjadi spirit bahwa dia bertabrik mengajarkan Islam itu saja kalau bisa kita nurut ikut ininya jadi kalau masalah tahun sebetulnya di sejarah itu tidak begitu ini sejarah itu yang penting spiritnya orang baik akan menuai baik makanya kan ngomong Allah kapundung ganjaran sekatai makhluk yang memberikan pahala artinya yang dengar itu harus berbuat baik sampai dapat pahala larinya ke situ namanya namanya cerita namanya sejarah itu yang saya dapatkan yang sementara yang selalu didungung-dungungkan kan seh guru jati dan keluarganya dan bawahnya nah sementara yang gurunya sampai akhirnya kata yang tadi disematkan menjadi kapus YIN nah terus keatasnya kan juga mungkin orang tahu dia keturunan dari mana terus keturunan dia kesini ya ke siapa saja nih fase fase perkembangan Islam di Cerbon itu kan mengalami kayak sejarah nasional saja ada namanya apa namanya sebelum pergerakan perintis dulu nah yang termasuk perintis itu adalah Seh Datul Kavi Seh Kuro Pangeran Walang Sungsang itu generasi perintis kenapa yang terkenal Budi Utomo tidak sehebat Bung Karno karena Bung Karno itu pendobrak nah Sunan Dununjati juga pendobrak kalau kalau disamakan dengan sejarah nasional juga begitu nah itu kan sangat panjang saya pernah membaca cuman memori saya juga terbatas bisa nanti kita catetin daripada kita yang ngomong salah nanti bisa ada nah makanya itu kan tadi kan kenapa ada kandungan kesepuan jadi Sunan Gununjati itu kan diwarisi ilmu agama juga ilmu pemerintahan nah nanti kedua ilmu itu akan diwariskan juga keturunannya masing-masing jadi kalau keilmuan itu datangnya ke Pangeran Pesarean terus dari Pangeran Pesarean nyepitnya ke Trusmi nah Trusmi itu tidak terekspos padahal dulu itu ilmu keislaman itu adanya di Trusmi nah ada pun ilmu pemerintahan kemudian diteruskan kepada Terah Sultan Gunung Jati sampai sekarang makanya orang Kibuit Resmi pun di sana tidak mau tempat itu situs Kesultanan itu tidak ada jadi sejajar cuma orang di Kedeket Resmi diajak belanja tidak karena itu dan saya nulis di Gerajepedia sudah baca belum itu ada di Gerajepedia saya nulis jadi Pritis seperti Walang Sungsang itu ah Walang Sungsang Pak Pangeran Walang Sungsang itu setelah memberikan tahtanya kepada keponakan sekaligus menantunya yaitu Senan Gunung Jati sebagai orang tua dia mandita membawa anak kesana ke Trusmi diajari keilmuan keilmuan yang sifatnya batin nah makanya pesanan pesanan gedongan selama ini kan trusmi diidentik dengan klenik dengan ini ya tetapi kalau dari geneologi ulama Cirebon yang punya pesan-pesan itu pesan ren babakan siwaringin pesan ren buntet itu nginduknya kesana jadi ada yang mengenai pemerintahan tradisi sampai sekarang jadi di split seperti itu itu berkening itu masing-masing lah itu artinya Belanda itu berkepentingan menghilangkan bahwa itu sebagai ini dari secarik batik contohnya Megamendung dulu tidak pernah dijual bebas karena sebetulnya ajaran ketauhidan coba perhatikan Megamendung itu kan Meganya ada gradasi ada terang ada tipis ada sedang ada gelap kalau merahnya geradasinya kan ada itu artinya orang beriman itu ada yang imannya tipis biasa setengah ada yang sangat luar biasa itu kenapa di di cerbun itu ada motif wadasan ketika kita bertohid kita harus seperti wadas kuat dihantem laut dihantem apa dia kokoh seperti kita juga memegang iman harus begitu tidak boleh goyah dengan ini dengan itu supaya kita bisa menjemput rahmat Megamendung rahmat dari yang magung gitu ya kalau ngomongin sampai pagi nantinya jadi isi daik terima kasih Terima kasih.